Kalau begitu syarat pertumbuhan, kamu harus sungguh-sungguh adalah orang percaya. Baru bisa bertumbuh, ya. Itu pertama. Caranya yang kedua, mari kita lihat. Cara bertumbuhnya bagaimana? Cara bertumbuhnya, pertama, kita harus berusaha membuang dosa-dosa kita. Coba lihat ayat sahaja. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kejengkian, dan fitnah. Ini menjadi caranya. Cara pertama, langkah pertama, supaya kamu bisa bertumbuh di dalam iman, kamu harus membuang dosa-dosa. Kamu harus melepaskan dosa-dosa. Saudara-saudara, mengapa sampai, bukankah orang-orang ini penerima surat Petrus seperti saya bilang tadi? Mereka sudah orang-orang yang hidupnya baik, tapi mengapa disuruh buang dosa lagi? Karena biarpun orang sungguh-sungguh percaya, tapi seringkali dia masih bisa datu di dalam dosa. Saudara, siapakah yang pernah meragukan imanmu sebagai orang benar? Kita percaya Nuh adalah orang benar. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh percaya, tapi Nuh bisa jatuh dalam dosa kemabukan. Siapa yang meragukan iman Abraham, bahkan dia adalah Bapak segala orang beriman. Tapi ternyata Bapak segala orang beriman pun itu bisa poligami punya istri dua. Siapa yang meragukan iman Daud, bahwa Daud bukan orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan. Dia orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan, tapi bahkan jatuh dalam perjinahan dan pembunuhan kepada Uriah. Berarti orang biar sungguh-sungguh beriman pun, dia masih hidup di dalam dunia, tetap ada kemungkinan dia jatuh di dalam dosa, bahkan hidup di dalam dosa. Itulah sebabnya, dosa-dosa ini akan menghambat pertumbuhan rohaninya. Karena itu, supaya kamu bisa bertumbuh, langkah pertama adalah buanglah dosa. Lepaskanlah dosa itu, tanggalkanlah dosa itu, baru kamu bisa bertumbuh. Nah saudara-saudara, di ayat 1 tadi ada kata-kata, buanglah. Kalau kata ini diteliti begitu dalam, di dalam naskah atau di dalam bahasa aslinya, itu kata buanglah di situ itu, itu digambarkan seolah-olah seorang sedang pakai pakaian yang begitu kotor, begitu hina, begitu menjijikan, dan dia harus melepaskan pakaian itu dengan penuh rasa jizik. Buanglah.